Seorang wakil kepala sekolah SMA Negeri 22, Hutan Kayu Jakarta, dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang muridnya ke Polda, Metro Jaya. Komnas Perlindungan Anak meminta pihak sekolah dan dinas pendidikan serius mengusut dugaan pelecehan ini. Kasus pelecehan seksual seringkali dilakukan orang-orang terdekat yang tidak terduga. Seorang guru yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah SMA 22, Hutan Kayu Jakarta, dilaporkan muridnya, MA, karena diduga telah melakukan pelecehan seksual ke Polda, Metro Jaya. Menurut MA yang duduk di kelas 3, dirinya terpaksa mengikuti keinginan gurunya itu karena diancam ijazahnya akan ditahan bila menceritakan pelecehan itu kepada orang lain. Karena tidak tahan dengan pelecehan sang guru, MA akhirnya melaporkan perbuatan itu ke polisi dan suku dinas pendidikan DKI Jakarta. Komnas Perlindungan Anak meminta agar dinas pendidikan DKI Jakarta dan pihak sekolah serius mengusut masalah ini. Menurut saya ini bukan sekedar dipecat saja, tetapi harus diberikan sanksi sosial. Ditempel di mana-mana bahwa si pelaku ini adalah merupakan orang yang tidak lagi bisa diterima di dunia pendidikan karena pelaku kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Bila tidak ada pengusutan serius terhadap kasus ini, Komnas Perlindungan Anak Khawatir akan ada korban lain yang senasib dengan MA. Arofa Supandi dan Triwi Bowo melaporkan dari Jakarta.